Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Impian untuk menikahkanku. Tapi nenek, nenek tidak pernah membiarkanku. Merasa bahwa ibuku tidak ada. Itu benar, nak. Hei, sudah jangan menangis. Kau tidak akan meneteskan air mata hari ini. Oh iya, kau siap kan? Nenek akan memeriksa apakah Sultan sudah siap. Nenek akan segera kembali. Apa yang dikatakan nenek Anda itu benar. Anda hanya harus tersenyum hari ini, Tuan Putri. Lalu Altunia yang malang semakin tidak sabar untuk melihat Anda. Kalau dia melihat air mata di mata Anda, bayangkan betapa buruk yang dia rasakan. Itu terjadi kalau dia berusaha melihatku. Dia akan mendambahkan untuk melihatku. Ibu Ratu memerintahkan kalau Altunia tidak diizinkan melihatku sebelum ritual. Altunia, kenapa kau begitu murung? Kau kan akan menikah, bukan mau digantung. Itulah masalahnya, Zarun. Aku tidak punya pengalaman dalam pernikahan, kau tahu kan? Tetua bilang bahwa pernikahan itu adalah di mana orang tidak bisa hidup tanpanya, begitu pun sebaliknya. Aku berpengalaman, Altunia. Ingat kata-kataku. Akan lebih baik jika kau menikah dan tersenyum padaku. Dengar, Zarun. Aku sama sekali tidak khawatir siapa yang akan menjadi dominan setelah pernikahan kami akan dilaksanakan nanti. Aku kasihan padanya. Ketika dia kebatinan denganku, dia banyak sekali menangis. Dia memikirkan keluarganya. Dengar. Kau cemas tentang sesuatu yang tidak akan terjadi. Pikirkan tentang bagaimana perempuan pemberani itu. Dia itu sangat pemberani. Dia itu hebat sekali. Kau takut dia menangis, kan? Aku tahu kau pasti takut dia meneteskan air mata. Air matanya itu tidak ternilai, Zarun. Jika dia adalah gudang beberapa air mata, maka seluruh kerajaan ini akan bangkrut. Air matanya sungguh sangat berharga. Apa kau yakin? Karena itu jangan membuatnya menangis setelah menikahinya. Kecuali kalau kau memiliki harta karun. Harta yang sangat besar untuknya. Dan semua pencuri akan menjadi kesempatan untuk rapokmu. Benar, kan? Tutup mulutmu atau kau akan menjadi teman pertama yang aku habisi. Kau belum pernah jatuh cinta, namun kau mengejek seorang kekasih seperti itu. Kau tidak tahu betapa berharganya air mata, Zarun. Beberapa tetes di laut akan membuat air laut menjadi manis. Itulah kekuatan air mata. Cepat, Mirza. Sebentar lagi Sultan Al-Tamas akan segera tiba. Ya, baiklah. Aku akan segera ke sana.